Sementara itu, tak hanya pusat perbelanjaan, objek wisata di Kintamani, Bangli juga akan menggelar kegiatan unik untuk menandai tahun baru Imlek yang jatuh 25 Januari mendatang. Berlangsung selama sepekan, kegiatan bertajuk Flower Wishing Festival di gelar Toya de Vazia akan menghadirkan berbagai kegiatan sekaligus menyoroti perkembangan budaya Tiongkok di Bali. Kebudayaan masyarakat Tiongkok tak bisa dipisahkan dengan masyarakat Kintamani, Bangli. Rapiah hubungan sejarah dengan Tiongkok, objek wisata air di Kintamani, Bangli, Toya de Vazia juga turut memberiakan perayaan Imlek tahun ini. Nah, ini memasang berbagai ornamen khas Imlek, objek wisata air hangat yang berada di tepi Danau Batur ini juga akan menghadirkan berbagai kegiatan unik seperti pertunjukan budaya yang merupakan akulturasi budaya Bali dan Tiongkok. Berlangsung selama sepekan, pada puncak acara yang berlangsung 25 Januari mendatang akan digelar pertunjukan barang gajah dan barang landu. Diakini, masyarakat Hindu Bali barang landu merupakan simbol perwujudan Prabu Jayapangus dan istrinya seorang putri yang berasal dari Tiongkok. Beragam ornamen khas Imlek saat ini tampak telah dipasang di sejumlah sudut objek wisata Toya de Vazia. Pihak pengelola juga telah melakukan berbagai persiapan di jelang festival yang akan berlangsung sejak 19 hingga 25 Januari mendatang. Kami menyediakan Flower Garden ini memang dikhususkan untuk tamu-tamu Cina yang sudah kami pelajari bahwa mereka memang senang akan keindahan bunga-bunga, warna-warni gitu. Sehingga diharapkan mereka tambah excited untuk melakukan kegiatan di sini, berfoto bersama, dan juga mempublikasikan foto tersebut di akum media mereka. Sementara usai perayaan Imlek pada 26 Januari, Toya de Vazia juga memiliki agenda lain yang tak kalah menarik untuk mempernyati Australia Day. Bertena Lake Front Party, 10 persen pendapatan dari ajang ini akan didonasikan untuk korban kebakaran hutan di Australia yang disalurkan melalui perwakilan Australia di Bali. Kita juga mengadakan acara Australia Day, di mana acara tersebut bertema sporty. Dan kita mengadakannya di Lake Front Pool ini. Jadi nanti dalam acara Australia Day juga, kami menyisakan 10 persen dari pendapatan di Australia Day tersebut untuk kami donasikan ke korban bushfire yang ada di Australia melalui Conjon Australia. Kegiatan Australia Day sendiri terbuka untuk umum dengan tiket seharga Rp 900.000 untuk 2 orang. Pengunjung dapat menikmati berbagai permainan menarik dan berbekil sambil berenang di air hangat yang berada di tepi danau tentu saja sembari menikmati indahnya pemandangan danau dan gunung batur. Dari Kintanani Bangri Agus Sugiyana Ayus, mengatakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!